Intro Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Polsek Metro Pademangan dan jajaran TNI serta pemerintah kota Jakarta Utara kembali menggelar penyemprotan cairan disinfektan di wilayah administrasi Jakarta Utara Penyemprotan ini dilakukan dengan cara berkeliling jalan raya dan jalan permukiman dengan mengerahkan kendaraan operasional seperti mobil water cannon milik Brimo Polri Menurut pantauan Triburata TV, kegiatan penyemprotan cairan disinfektan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara Terlihat iring-iringan petugas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budiherdi Susianto yang menaiki kendaraan patroli menyisir jalan raya Di salah-salah kegiatan, ketika dimintai keterangan, Kapolres mengatakan penyemprotan disinfektan ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 atau Corona agar penyebarannya tidak semakin meluas Kami dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah dan juga dari stakeholder masyarakat kita melakukan penyemprotan disinfektan secara serentak Ini juga merupakan program maupun pemerintah dari Bapak Kapolri di mana kita ingin memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Dengan kita melakukan peniraman ataupun pembersihan di jalan-jalan fasilitas kegung kita harapkan upaya penularan bukan penyebaran virus dapat kita tekan sehingga daerah Jakarta Utara bisa betul-betul ditekan bahkan diminalisir, bahkan kalau bisa tidak ada lagi yang terjangkit virus COVID-19 ini Dari Jakarta, Coki Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.